Ya, beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Kementerian Keuangan memastikan penerbitan utang didasari atas pertimbangan kebutuhan defisit semata. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko KemenQ menjelaskan, berbagai kebutuhan anggaran kesehatan hingga bantuan sosial, membuat defisit naik sehingga pembiayaan utang harus dilakukan. Naiknya defisit APBN membuat kebutuhan pembiayaan APBN juga semakin meningkat. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Al-Firman menjelaskan, dalam kondisi luar biasa ini Kementerian Keuangan fokus pada tiga hal, yang meliputi penyediaan pendanaan untuk pendukung sektor kesehatan, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha. Untuk membiaya itu semua, maka target defisit APBN akan melebar. Sebelum masa pandemi, Kementerian Keuangan hanya menargetkan defisit APBN sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sekitar 300 triliun rupiah pada 2020 lalu. Namun akibat pandemi, pemerintah mengubah ketentuan defisit sebesar 1.006,4 triliun rupiah, atau 5,7 persen dari PDB. Untuk menutupinya, pemerintah harus menggunakan penerbitan surat berharga negara, yang memiliki tantangan tak mudah. Hal ini akibat penerbitan utang terpengaruh kondisi pasar keuangan yang tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.